SCP Terungkap adalah salah satu channel YouTube SCP berbahasa Indonesia yang bermunculan bersama channel-channel lainnya. Sebagai orang yang berada di komunitas SCP Foundation selama bertahun-tahun, saya awalnya senang dengan kehadiran channel-channel ini. Namun, jika kita telah lebih lanjut, ada beberapa hal dari SCP Terungkap yang harus diungkap. Saya Usuma Wijaya, dan dalam kritik Usuma, saya akan membahas siapa SCP Terungkap itu, bagaimana konten mereka dibuat, legalitas konten mereka, dan kritik terhadap konten mereka. Sebelumnya, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak membenci SCP Terungkap. Hanya saja, kita perlu mengetahui beberapa aspek mengenai channel mereka. Siapakah SCP Terungkap? Awalnya, kami mengira bahwa mereka adalah seseorang yang mengambil konten SCP Explained, dan ini sebenarnya tidaklah ilegal, walaupun detailnya sangatlah rumit. Kami tidak menemukan adanya email atau media sosial yang bisa kami kontak mengenai SCP Terungkap. Yang jelas, dia bukanlah pembuat videonya, melainkan dabber semata. Namun, setelah menggali lebih dalam, kami menemukan bahwa SCP Terungkap adalah channel resmi dari SCP Explained yang berhubungan dengan SCP Explained itu sendiri. Apa itu SCP Explained? SCP Explained adalah sebuah channel animasi SCP berbahasa Inggris yang cukup besar. Mereka memiliki tim tersendiri untuk membuat animasi, dan mereka dibayar untuk membuat animasi itu berbeda dengan tim SCP Foundation Indonesia yang melakukan ini hanya karena hobi saja, dan tentu saja ini adalah pekerjaan paru waktu kami. Kembali ke SCP Terungkap, apakah kontennya legal? Tentu saja, karena mereka adalah bagian resmi dari SCP Explained. Selain itu, kami menemukan bahwa channel SCP Explained yang berbahasa Rusia dan Spanyol juga lah legal. Lalu, mari kita masuk ke kritik yang sebenarnya, yaitu kritik konten. Saya akan menggunakan dua video SCP Terungkap, yaitu video mengenai SCP-3008 dan SCP-1762. Video SCP-3008 mulai menceritakan seseorang bernama Martin yang telah menyilang selama 3 tahun, dan dia mengatakan bahwa ia berada di sebuah IKEA selama 3 tahun, dan ada sebuah makhluk aneh di dalamnya. Dan setelah kondisi mengetahui hal ini, mereka menutup IKEA itu. Martin lalu diberi amnestik, dan ia melakukan bunuh diri? Kalian dapat cerita ini dari mana? Saya telah membaca artikel SCP-3008 beserta tale atau kisah mengenai SCP-3008, dan tampaknya SCP Explained dan SCP Terungkap membuat ceritanya sendiri. Dan ya, ini memang diperingatkan oleh mereka di awal video. Tetapi, ini belum selesai. Mereka bercerita bahwa Foundation mengirim 20 D-Class ke dalam SCP-3008, dan D-Class ini menghilang. Namun, satu D-Class keluar dari SCP-3008, tapi SCP-3008-1 mengikutinya dan ia tidak berhasil diselamatkan. Yang benar saja. Di artikel aslinya, seorang yang bukan D-Class keluar dari pintu SCP-3008, dan dikerjar oleh SCP-3008-1, dan tidak berhasil diselamatkan. Apa yang dilakukan SCP Terungkap sangatlah tidak benar, yaitu menambahkan naratif mereka sendiri. Tidak sepatutnya ini dilakukan, karena penonton bisa saja menganggap bahwa ini adalah informasi yang benar yang ada di artikel SCP-3008. Padahal tidak ada. Ya, SCP Terungkap mengatakan bahwa penambahan ini adalah cerita asli yang kalian buat di awal video mereka. Tetapi, apakah mereka sadar bahwa penonton menyadarinya? Mereka tidak menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, dan peringatan ini hanyalah ditampilkan selama 7 detik. Dan saya tidak yakin kebanyakan penonton menyadari bahwa cerita ini adalah cerita buatan dari mereka yang didramatisir. Jujur, saya tidak menyukai penambahan cerita seperti ini. Ini dapat membingungkan penonton dan ujung-ujungnya komunitas SCP sendiri yang terkena imbasnya. Apakah SCP Terungkap dan SCP X-Play dapat mempertanggungjawabkan jika 53 ribu penonton dari Indonesia percaya bahwa cerita mereka yang didramatisir itu adalah kenyataan dan bukan karangan mereka? Tentu saja, sepertinya tidak. Informasi mengenai konten SCP sudah terjadi dari dahulu. Ada insiden seperti SCP-6789 atau Siren Head, di mana banyak orang yang percaya bahwa SCP-6789 itu SCP resmi hanya karena ada YouTuber yang membuat video mengenai SCP tersebut. Saya menemui beberapa penonton yang berkomentar yang mengatakan bahwa SCP-166 itu senang berhubungan badan. Dan saya merasa ini disebabkan oleh beberapa channel dari Indonesia. Belum lagi, beberapa channel yang jendrenya horror dari Indonesia yang video SCP mereka terkesan aneh dan inakurat. Mereka telah menyebarkan informasi yang tidak benar, tetapi karena saya baik, saya tidak akan menyebutkan nama mereka untuk sekarang. Kembali ke video SCP Terungkap mengenai SCP-1762. Bantu oleh seorang anggota Discord SCP Foundation Indonesia bernama Sherlock Homeless, saya melihat beberapa hal aneh mengenai video SCP-1762 dari SCP Terungkap. Pertama, mereka mengatakan bahwa SCP-1762 muncul di rumah seorang agen bernama Scott Thomas dan awalnya dia mengira bahwa ini adalah bom, virus antraks, atau sebuah anomali. Tentunya, hal ini tidak ada di artikel aslinya. Setelah itu, SCP-1762 diberikan kepada Foundation. Lalu, salah satu hal yang menurut saya aneh adalah animasi ini sendiri, di mana peneliti dan pekerja SCP Foundation nampak prihatin, sedih, dan terpukul, saat keadaan di SCP-1762 mulai memburuk, di mana lebih sedikit naga yang bermunculan dari SCP-1762 dan pesan yang dikeluarkan menceritakan perang di dalam SCP-1762. Sampai-sampai digambarkan bahwa peneliti Foundation menjadi stress dan harus mengunjungi psikolog. Menurut saya, ini berlebihan. Dan kalian tahu apa yang parah? Mereka tidak menunjukkan bahwa ceritanya didramatisir pada video ini memang didramatisir. Pada kenyataannya, peneliti Foundation akan menanggapinya dengan dingin dan mereka akan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Dan kedua video ini hanyalah sebagian dari video-video SCP terungkap yang bisa saja memiliki masalah yang serupa atau lebih parah daripada kedua video yang saya bahas. Selain permasalahan di bagian konten video, ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan di video-video SCP terungkap. Sekarang, bandingkan video SCP-1999 dari SCP terungkap dan video SCP-1999 dari Kimio Eye. Mengeluarkan suara berderu bernada tinggi dan suara gemericik di seluruh tubuh. Makhluk itu rupanya menyenangkan dalam segala cara. Karena bahkan, baunya dilaporkan tercium seperti aroma favorit siapapun yang menciumnya. Contohnya, termasuk coklat, cucian segar, peken, mawar, dan playdoh. Pokaannya juga mengeluarkan bau yang berbeda-beda, tergantung dengan siapakah yang ia ajak main. Bau-bau ini misalnya seperti aroma permen coklat, launderian yang baru dicuci, bunga mawar, dan lilin playdoh. Apakah kalian merasa berbeda? Lalu, banyak orang yang request video kepada SCP terungkap. Ya, kalian bisa request video ke SCP terungkap. Tetapi, saya rasa request kalian kemungkinan tidak semudah itu akan dipenuhi. Walaupun SCP terungkap adalah channel penerjemahan resmi dari SCP Explain, tetap saja mereka akan fokus kepada audien SCP Explain terlebih dahulu, bukan non-SCP terungkap. Request kalian bisa saja dipenuhi, tetapi itu pun akan memakan waktu dari video di SCP Explain dibuat, sampai videonya diterjemahkan ke SCP terungkap. Berbeda dengan kami di SCP Foundation Indonesia, yang lumayan bebas untuk memenuhi permintaan penonton. Untuk saya, saya sedang membuat video menai Serpent Sand dan GRUP. Nantikan saja video saya selanjutnya. Berbicara mengenai request video, salah satu SCP yang bukan hanya SCP terungkap, tetapi kebanyakan channel SCP lainnya kemungkinan tidak dibuat sebagai video, adalah SCP dari Indonesia. Saya tidak berbicara mengenai SCP yang berasal dari Indonesia saja di artikelnya, saya berbicara mengenai SCP ID, SCP yang berasal dari situs yayasan SCP, situs SCP berbahasa Indonesia. Untuk saat ini, ada SCP-010ID, sebuah laptop yang dapat memprediksi ajalmu, atau SCP-014ID, sebuah koloni makhluk asing yang menetap di sebuah mal, atau SCP-22ID, anomali di mana sebuah layang-layang menyebabkan orang membunuh satu sama lain, hanya karena berebut layang-layang tersebut, akan ada artikel SCP ID lainnya. Dan kami dari SCP Foundation Indonesia akan membahasnya dengan seksama, dan tentunya dengan akurat. Bahkan, jika memungkinkan, saya akan membahas beberapa DOI dari yayasan SCP, seperti Asosiasi Armaturgis Nusantara, yang dideskripsikan penulisnya East Indies sebagai Bapak-bapak posronda tapi semuanya bisa sihir, atau Badan Penanggulangan Anomali Nasional, sebuah organisasi yang menanggulangi bencana yang disebabkan oleh anomali. Unik bukan? Maka dari itu, tunggu saja video-video kami dalam beberapa bulan ke depan mengenai SCP ID dari yayasan SCP. Di sini, kita dapat mengetahui fakta dibalik SCP terungkap. Saya harap, channel tersebut dapat menjadi lebih baik di masa depan. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan lebih lanjut, dan request channel, komunitas, atau hal mengenai SCP yang harus saya kritik, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.